Intro Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan Laplace dimana kita akan membahas beberapa contoh soal yang mempergunakan persamaan Laplace sehingga kalian bisa lebih paham seperti apa penggunaan persamaan Laplace jadi disitu contoh soalnya itu ibu ambil ya dari Joseph Administer namun kalau di buku ini dia itu pakai angka tapi disini ibu tidak akan pakai angka hanya variable-variable saja dan nanti kita akan melihat ada juga yang ibu ambil dari buku Griffiths Introduction to Electrodynamics sekarang kita lihat contohnya seperti apa disini sama seperti yang lalu ya kita ingin menggunakan persamaan Laplace itu bisa untuk mencari kuat medan listrik ataupun untuk mencari tegangan atau mencari kapasitansi sekarang kita akan menggunakan persamaan Laplace ini untuk menentukan kapasitansi dari suatu kapasitor yang terbentuk silinder di mana ada silinder dalamnya dan ada silinder luarnya di silinder dalam itu kita berikan V sama dengan positif V artinya di silinder dalam itu adalah muatan positif ini sudah ibu buat dan di silinder luarnya itu kita berikan tegangan V sama dengan 0 atau ini dengan kata lain kita groundkan jadi di bagian luar itu dia negatif di antara kedua silinder tersebut itu dianggap ruang hampa atau tidak ada bahan dielektrik sedangkan panjang silinder sendiri itu kita definisikan sebagai L yang lalu ini sudah kita bahas dengan cara yang manual yaitu dengan cara yang pertama mencari rapat fluksi listriknya terlebih dahulu kalau dia ada bahan dielektriknya kemudian yang kedua cari kuat medan listriknya yang ketiga cari potensialnya baru kita cari kapasitansinya sekarang kita lihat dengan mempergunakan persamaan Laplace apakah kita mendapatkan jawaban yang sama jadi dengan menggunakan metode lama kemarin kita peroleh bahwa rumusan untuk kapasitansinya itu adalah 2P epsilon 0 epsilon R dikali dengan panjang dari kapasitor dibagi ln B per A dimana B itu adalah jari-jari silinder luar dan A itu adalah jari-jari silinder dalam ini jika di antara pelat ada bahan dielektrik makanya di sini ibu buat epsilon 0 ada epsilon R nya atau permitivitas relatifnya nah kalau misalnya tanpa bahan dielektrik berarti kita tinggal ganti yang ini menjadi epsilon 0 saja karena artinya dia situ tidak memiliki konsultan dielektrik atau permitivitas relatif jadi rumusan yang kita peroleh nanti seharusnya itu adalah 2P epsilon 0 kali L dibagi ln B per A sekarang kita buktikan apakah dengan persamaan Laplace kita juga dapat menghasilkan nilai kapasitansi yang sama atau bagaimana cara kita menghasilkan nilai kapasitansi yang sama dengan mempergunakan persamaan Laplace yang pertama untuk menyelesaikannya itu kan kita harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira jika ada muatan yang berpindah itu dia arahnya seperti apa karena ini kan kalau ada beda potensial maka berarti ada kemungkinan muatan itu untuk berpindah nah sehingga kita ingin lihat seperti apa muatan berpindah di antara kedua silinder ini jadi kita menganggap bahwa nanti medan listriknya yang dihasilkan itu arahnya adalah radial ini yang pertama terlebih dahulu ya sebenarnya kalian bisa juga menganggap medan listriknya tidak hanya radial tetapi dalam kasus ini itu ibu menganggap medan listriknya radial sehingga di sini kalau medan listriknya radial artinya di sini ketika kita memiliki persamaan Laplace jadi ini persamaan Laplace yang ibu gunakan dan persamaan Laplace yang ibu gunakan ini menyesuaikan dengan bentuk dari kapasitornya kalau contoh soal yang kemarin itu kan kita pakai persamaan Laplace yang pada koordinat cartesius tapi kalau untuk silinder kita pakainya dengan koordinat silinder sehingga di sini yang kita pakai adalah yang berarahnya radial saja karena kita menganggap bahwa sekarang kuat medan listriknya itu hanya dalam arah radial jadi dari yang positif ke negatif itu kan dia radial ya seperti ini jadi yang kita pakai itu hanya suku yang bagian ini saja atau dengan kata lain kita di sini bisa menuliskan bahwa persamaan Laplace yang kita pergunakan adalah 1 per R turunan terhadap R dari R turunan V terhadap R ini sama dengan 0 jadi inilah persamaan Laplace yang kita pergunakan selanjutnya di sini karena turunan ini hasilnya sama dengan 0 artinya bagian yang dalam kurung ini itu adalah konstanta kalau kita ingat konstanta kan kalau diturunkan itu sama dengan 0 kalau ini kan memang sudah konstanta ya berarti ini 1 per R itu sudah sama dengan 0 sekarang kita bermain di dalam penurunannya ini bagian yang diturunkan kan yang ini R turunan V terhadap R nah ini kalau diturunkan terhadap R ternyata dia 0 berarti ini adalah suatu konstanta atau dengan kata lain kita buat di sini bahwa ternyata si R D V D R itu adalah konstanta atau kita simbolkan saja dia sebagai A selanjutnya seperti yang kemarin ini kan bisa kita selesaikan untuk mendapatkan V nya berapa berarti kita buat di sini bahwa D V terhadap DR sama dengan A per R oke dimana D V sama dengan A per R ini DR nya pindah ya pindah dari sebelah kiri ke kanan DR ini artinya bisa kita dua-duanya integrasikan integrasikan sehingga yang di sebelah kiri menjadi V sama dengan yang di sebelah kanan itu menjadi A LN R ditambah dengan B karena integralnya tidak tentu tidak ada batasannya sehingga akan muncul konstanta lain nah inilah dia V nya yang nanti bakal kita pergunakan untuk mencari kuat medan listrik selanjutnya di sini karena kita sudah mendapatkan V yang kita belum tahu dari rumusan ini apa itu kan A dengan B A dengan B itu konstanta sehingga harus dicari nilainya berapa untuk mencari konstanta A dan B maka kita buat terlebih dahulu dengan menentukan ataupun melihat kondisi awalnya seperti apa di sini kita lihat kondisi awalnya itu hanya ini ya hanya ada pada silinder dalam atau yang jari-jarinya A ini R sama dengan A itu V nya adalah V dan pada silinder luar atau yang jari-jarinya B itu V sama dengan 0 kita mulai dari yang ini terlebih dahulu yang V sama dengan 0 sehingga di sini kita bisa bilang pada R sama dengan B V sama dengan 0 sehingga kalau misalnya kita cari itu dia nilainya V yang di sini itu akan sama dengan A LN R tambah B V nya sama dengan 0 maka 0 sama dengan A LN R nya siapa? R nya adalah si B ditambah dengan B berarti si B sendiri itu adalah minus dari A LN B nah sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari si B meskipun masih ada konstanta A nanti kita akan cari konstanta A selanjutnya pada R sama dengan A itu kan pada R sama dengan B V sama dengan V berarti kita masukkan ke dalam rumus ini berarti V sama dengan A LN R nya sekarang siapa? R nya sekarang adalah si A ditambah dengan B B nya siapa? B nya adalah minus A LN B berarti kita buat minus A LN B ini ini kan sama ya A LN A LN berarti V sama dengan A LN A dikurang B atau kalau kalian masih ingat sifat logaritma ini sama dengan A LN A per B maka dapatlah kita sekarang V sama dengan A LN A per B kan kita yang cari adalah si A nya berarti si A nya itu adalah V dibagi ini berarti ya V dibagi LN A per B nya pindah LN A per B sehingga sekarang kita mendapatkan rumusannya itu adalah V yang merupakan fungsi dari R kita harus buat seperti ini ya V merupakan fungsi dari R karena kita tadi ketika mencari ini kan ada R nya ya ini kan dia berarah radial artinya si potensialnya itu pada arah yang radial ini sama dengan kita buat A siapa sekarang A nya ini rumusan awal kita tapi kita sudah dapat A nya A nya adalah ini V per LN A per B dapat A nya lalu LN R nah ini tetap ya R karena sini adalah V fungsi dari R berarti ini dia LN R sebagai fungsinya ditambah B ditambah B B nya sekarang siapa B nya adalah ALN B nah A nya ini kan masih ada ya ini harus kita tukar terlebih dahulu sehingga B nya itu sama dengan minus A nya A nya siapa A nya kita dapat tadi yang ini V LN disini V minus ya ini minus minus V per LN A per B A per B LN B ini kan dia jadinya berarti di sekarang ini ditambah minus V per LN A per B LN B nah inilah dia rumusan untuk potensial kita selanjutnya kita setelah mencari potensial itu apa kita menentukan kuat medan listriknya jadi yang ketiga itu menentukan kuat medan listrik oke untuk menentukan kuat medan listrik itu kalian ingat bahwa E sama dengan minus gradien dari potensial potensialnya kan kita udah dapet nih ya yang ini nah sekarang kita ingat terlebih dahulu ini operator del itu apa tapi ingat ini kan koordinat silinder ya jadi jangan pakai operator del yang dalam koordinat kartesius kita pakai yang dalam koordinat silinder kalian bisa lihat dari sini kalau dari sini berarti kita tinggal kurangkan saja ini kan pangkat 2 ya berarti kita tinggal kurangkan saja sehingga kita dapat diferensial parsial V terhadap R pada arah R ingat karena ini adalah vektor operatornya vektor ditambah dengan 1 per R diferensial parsial dari V terhadap P pada arah P ditambah dengan turunan parsial V terhadap Z pada arah Z nah ini dia ini tapi kita lihat kembali di rumusan kita rumusan kita itu hanya mengandung suku yang R saja atau yang berarah radial saja artinya yang kita pakai itu hanya suku yang bagian radial oke sekarang kita buat di sini bahwa ternyata sekarang si E itu adalah si turunan turunan V terhadap R pada arah radial nah V nya itu kan adalah yang ini semua ya terhadap DR kita buat di sini dia besar V per LN jangan lupa negatifnya V LN A per B LN R dikurang V per LN A per B LN B oke yang ini semua ini kan konstanta semua ya ini semua konstanta ingat di sini kan yang terhadap R ya jadi ini semua adalah konstanta karena ini semua konstanta maka dia hasil turunannya adalah 0 sehingga yang kita miliki hasil turunannya itu hanya suku yang bagian ini saja kita turunkan yang ada R nya karena dia penurunannya terhadap R kita lihat LN R diturunkan terhadap R karena ini semua kan dia konstanta jadi tinggal kita keluarkan P LN A per B turunan LN R terhadap R kan 1 per R sehingga kita peroleh 1 per R ingat ini pada arah radial karena kuat medan listrik itu ada arahnya yaitu arahnya adalah radial sehingga disini kita peroleh inilah dia rumusan untuk kuat medan listrik kita tapi agar minusnya ini bisa kita manipulasi disini kan ada LN A per B nah berarti ini kita bisa buat V per kebalikannya jadi LN B per A 1 per R pada arah R nah inilah dia si kuat medan listrik kita dan ini sudah sesuai kalau kalian lihat arahnya itu memang berarah radial keluar arah radial keluar itu kan dia yang positif nah kalau misalnya dia arahnya tadi yang negatif itu berarti arah radial ke dalam dan ini nilainya sudah sesuai ya yang kemudian kita akan cari itu adalah rapat flux listriknya yang besarnya ini merupakan rapat muatan listrik yang terdistribusi pada permukaan baik silinder dalam maupun silinder luar jadi ingat pada masing-masing silinder itu ada roesnya besarnya sama dengan rapat flux medan listrik ini sama dengan kalau kalian masih ingat epsilon 0 dikali dengan kuat medan listrik epsilon 0 kenapa karena disini ruang hampa maka disini epsilon 0 jadi disini kita bisa mendapati rumusan untuk si roes itu adalah epsilon 0 kali yang ini semua tapi kita tidak memperhitungkan arahnya kita hanya perlu besarnya saja berarti V kali epsilon 0 ln B per A dikali dengan R inilah dia si rapat muatan listrik di permukaan nah ini kan kalau kalian masih ingat roes sama dengan Q per A sekarang kita butuh Q kenapa? karena kan kita mau cari kapasitansi ingat rumus kapasitansi itu adalah Q per V kan butuh Q bukan roh sehingga kita buat disini bahwa Q sama dengan roh S dikali dengan A oke nah ini kan roh S nya ada untuk silinder dalam ada untuk silinder luar terserah kalian mau pakai yang mana sebagai contoh disini untuk silinder dalam R nya itu sama dengan A dimana luas A ini tadi A ini yang ini itu adalah luas selimut tabung kenapa luas selimut tabung karena kan roh S nya itu tersebar di selimut tabungnya baik tabung dalam maupun tabung luar bukan volumenya sehingga ini luas selimut tabung dimana luas selimut tabung itu kan 2 PR kali L ya kan nah kalau untuk silinder dalam R nya sama dengan A lalu L nya itu sama dengan panjang si kapasitor tersebut yaitu si L sehingga kita bisa buat bahwa Q nya itu sama dengan roh S roh S nya siapa ini semua berarti V epsilon 0 per R R nya siapa R nya si A A L N B per A dikali dengan A A nya itu adalah luas selimut tabung 2P R L 2P R nya siapa R nya adalah A L nya L nya adalah L besar nah ini kan saling meng-cancel sehingga Q nya adalah disini V Epsilon 0 kali 2P L per L N B per A ini Q kita setelah mencari Q yang terakhir kita tinggal cari kapasitansinya yang kelima cari kapasitansinya dimana C sama dengan Q per V ini bisa kita buat yang Q nya itu adalah V 2P Epsilon 0 L kali V per LN B per A dibagi dengan V dimana V itu saling menghilangkan sehingga C nya kita dapatkan yang bagian ini 2P Epsilon 0 kali R LN B per A inilah dia kapasitansinya kalau misalnya ruang diantara pelatnya itu adalah ruang hampa jika ada bahan dielektrik berarti kita tinggal tambah konstanta dielektrik nya saja L L LN B per A sekarang kita perhatikan apakah rumusannya ini sama dengan yang sudah kita peroleh dengan cara manual 2P Epsilon 0 L per LN B per A 2P Epsilon 0 L LN B per A dan ternyata sama sehingga terbukti dengan persamaan Laplace tapi kita lihat batasan batasannya seperti apa kita bisa menghasilkan nilai yang sama ingat ya ketika kalian mencari mungkin saja hasilnya berbeda dengan yang manual kenapa karena kalian pakai batasan yang berbeda jadi kalau mau cari itu batasannya juga harus sama sehingga mendapatkan hasil yang sama seperti itu selanjutnya kita nanti akan melihat contoh yang ada angkanya itu dari buku administer tapi kapasitornya berbentuk bola kalau yang ini itu di buku administer kalian lihat versi indonya itu di bab 8 tapi versi bahasa inggrisnya itu di bab 9 ada di penyelesaian soal nomor 8.7 ini bisa kalian cek dan disitu dia tidak sejelas apa yang ibu terangkan hanya saja kalian bisa melihat bagaimana kalau ada angka dimasukkan dia akan menjadi lebih sederhana ini lebih panjang karena tidak ada angkanya semuanya variable selamat selamat Terima kasih.